Terus ada yang kalau yang kakinya ke seleo dia berusaha lari, tapi walaupun terpincang-pincang dia, terus ada temannya juga yang bantu juga kayak gitu. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pak bisa bantu ceritakan informasinya di PONFES Nurusipa Sukalarang ini kemarin saat terjadi gempa. Ya, kepanikan dari santri-santi, pas waktu itu habis makan siang semuanya, udah pada dipondokan, terus pas kejadian itu anak-anak ada yang banyak yang paniknya, terus ada yang 4 orang itu loncat, yang lainnya gembisa itu, terus semuanya ya kayak seperti itu aja, bangunan udah pada itu anak-anak gak bisa, ini gak bisa apa, disuruhnya gak bisa mencari bahwa itu kejadian udah terjadi gitu. Pak saat gempa kemarin, yang loncat itu dari lantai berapa dan berapa orang? Dari lantai 3, 2 orang. Dari lantai 2, 1 orang. Kondisi mereja itu seperti apa? Kondisinya yang 2 itu karena tertimbah material bangunan, agak parah, yang 2 itu satu yang masih kecil, agak kecil, yang satu udah agak dewasa, yang satunya yang loncat dari lantai 3, kakinya mungkin ke seleo, kayak gitu. Itu di gedung Santri Putra? Santri Putra? Namanya siapa aja? Nah yang namanya Habis sama, siapa itu yang tadi? Arief, Alif, terus satu lagi, Suganda, terus si Hama Ilham. Usia berapa sekolah tingkatan anda itu? Oh itu udah usia berapa? Kalau yang anak-anak malib, usianya baru 12 tahun. Yang paling kecil itu 12 tahun yang paling kecil. Bisa diceritakan gak kenapa mereka memilih lompat, apakah karena panik sehingga tidak mau mencari tangga? Karena dia panik, karena terus dia udah lihat bangunan itu sebelah sana kan udah pada jatuh yang bolong itu tuh, jadi dia tadinya mau lewat tangga, cuma dia gak takutnya ketiban yang itu, jadi dia milih loncat gitu. Karena yang lain udah pada di bawah. Kalau yang lain udah pada dewa itu kan bangunannya udah pada ambrol tuh, jadi dia takut ketiban itu, jadi ya milihnya loncat gitu, seperti itu. Saat itu para santri mengamankan diri kemana saat terjatuh? Keluar semua, ke jalanan. Ke jalanan? Iya. Ketinggian berapa meter? Sumpah kira-kira. Kalau itu kayaknya 8 meteran itu, 8 meter, kalau lantai 2 itu sekitar 6 meteran. Saat terjatuh itu santri yang 4 orang tadi sempat tergeletak terlebih dahulu langsung lari atau saat itu ditolong oleh para santri lainnya? Situ sempat ada yang pingsan dulu, terus ditolong sama temennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.